Halo, di video kali ini kita akan membuat UI Google Play yang tampil di sini. Kita akan coba menduplikasi atau meng-clone UI ini ke dalam aplikasi Flutter. Kayak gitu. Pertama, kita buat ini dulu. Bisa di-slide, di-swipe kanan-kiri. Ini ada list di sini. Lalu, list ke bawah ini juga ada, bisa di-slide ke kanan-kiri secara horizontal. Dan setelah itu, di paling bawah ada bagian ini, text-nya, keterangan dari Google Play. Lalu, aplikasinya berdiri di atas bottom navigation bar. Lalu, di atasnya ini ada up bar. Untuk proses pembuatannya, kita akan usahakan menggunakan seminimum mungkin package dari luar. Jadi, harapannya itu kita bikinnya beneran semuanya itu dari komponen-komponen dari Flutter. Kayak container, card, dan list view. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, ini adalah tampilan awal saat kita membuat project Flutter yang baru. Ini kayak gini. Nah, di sini ada main up. Terus di bawah ada my homepage. Karena ini kita nggak butuh. Kita bisa hapus. Lalu, ini juga dihapus. Lalu, kita bikin file untuk menampung UI ini. Kita bikin di folder view. Lalu, bikin lagi di folder di nama filenya homepage. Untuk buat kelasnya di Flutter itu, kita bisa ketik stless. Ini buat bikin stateless. Stful buat bikin statful. Kita bikin stateless dulu aja. Kita langsung diketik aja. Oh iya, jadi gini. Stless. Terus kita tekan enter. Nah, akan langsung ter-generate ini base class-nya. Kita langsung ketik namanya yang kita inginkan. Home page. Lalu, ini ada error. Kita alt enter. Kita import aja. Bisa import material. Nah, errornya akan hilang. Oke. Jadi kayak gitu. Lalu, setelah itu kita import homepage ini ke main. Home page. Nah, seperti itu. Lalu kita running si emulatornya untuk dites. Untuk membuka panel ini bisa di-tab ini. Icon device manager. Lalu kita run atau kita code boot. Untuk menyalakan si emulatornya. Setelah itu, sambil nunggu. Untuk pemilihan komponen di Flutter itu sebenarnya agak gampang-gampang susah. Jadi, kan Flutter itu komponennya itu kebanyakan yang dipakai itu kolom atau row. Kolom itu kalau kita mau bikin UI secara berjajar ke bawah, row itu berjajar nyamping. Jadi, kolom itu vertical, row itu horizontal. Jadi, gini misalnya. Kalau kita mau bikin UI-nya itu menurun gini. Berarti kita pakai kolom. Tapi kalau UI-nya bentuknya ke kanan, horizontal, maaf, itu berarti pakai row. Seperti itu. Nah, tapi kalau bentuknya kayak gini. Ini gimana? Ini kan ada yang ke kanan, ada yang ke bawah. Nah, ini ada triknya. Yang pertama, kita lihat UI-nya secara keseluruhan dulu. Jadi, semuanya dulu dipikir dulu. Setelah itu, kita pikirkan. Kita coba bagi kayak ngebagi kue, dipotong pakai pisau. Ini itu yang paling memungkinkan dipotong dari ujung ke ujung itu secara vertikal atau horizontal. Pertama, kita coba secara vertikal. Misalnya ini dibagi-potong. Gak bisa. Ternyata ini akan nabrak komponen ini, nabrak ini, nabrak ini. Dia cuma berhasil nyampe sini doang. Lalu, berarti kita coba bagi secara horizontal. Kita garis gini. Nah, ini ternyata bisa nih. Berarti bisa disimpulkan komponen paling atas dari UI ini itu kolom. Kita pakai C untuk kolom. Nah, setelah itu. Kalau yang kayak gini gimana? Ya, berarti disini itu nanti di dalamnya ada komponen lagi. Misal dari atas ini. Oh, ini ternyata bisa dibagi lagi nih. Eh, sampe dari atas ini kita mikir. Ini mau komponennya ini nanti pakai row atau kolom. Ya udah, kita coba bagi horizontal. Bisa gak? Oh, ternyata gak bisa. Berarti pakai vertical gini. Oh, berarti ini pakai row. Jadi, ini nanti di bawahnya row. Terus, di bawahnya ini lagi. Karena bentuknya sama kayak atasnya. Berarti row lagi. Ini ada tag view. Ini ada row lagi. Nah, terus ini nih yang agak kompleks di dalamnya. Nah, ini caranya gimana? Caranya ini kita fokuskan ke sini. Nah, di sini kita caranya sama kayak tadi. Yang bisa dibagi dari ujung ke ujung itu vertical atau horizontal. Kita coba horizontal. Wah, ini nabrak nih. Berarti gak bisa nih secara horizontal. Berarti ini harus secara vertical. Oke, ini bisa. Terus, ini berarti terdiri dari row. Paling kiri ada tag view. Lalu ada image. Lalu, ini nih. Ada kompleks lagi. Ini bisa dibagi vertical atau horizontal. Coba vertical. Oh, ternyata ini kepotong. Gak bisa. Coba pakai horizontal. Ah, bisa. Ternyata di dalam sini itu komponennya row, tag view, image. Lalu, di sini ada column, tag view, tag view, tag view. Nah, kayak gitu. Jadi, nanti mikirnya itu kita pilih apa itu kayak gitu. Jadi, kita coba dulu potong dari ujung ke ujung. Apakah bisa secara vertical atau horizontal. Kalau ternyata bisanya vertical berarti komponen paling atasnya row. Kalau bisa secara horizontal berarti komponen paling atasnya kolom. Gitu. Nah, udah. Kayaknya ini udah nyala. Sip. Lalu kita coba running aplikasinya. Terus, di sini saya udah mendownload icon Google Play-nya. Di mana tadi? Di desktop. Nah, ini udah. Kita siapkan dulu aset-nya dengan bikin folder yang khusus menampung aset-nya. Sets. Lalu di sini ada image. Terus, di pubspec ini kita import image-nya di sini. Kita urusin backspace. Ini di folder aset. Terus image. Lalu, ini image-nya kita drop. Kita drag and drop. Ini kita drag and drop di sini. Oh, nggak bisa. Copy aja. Workspace YouTube. Nah, udah. Saya copy di sini. Kita reload. jadi Google Play Icon NG. Nah, oke. Aplikasi udah running di sini. Lalu yang pertama kita buat, kita ganti kontainernya menjadi scaffold. ya, scaffold. Ya, scaffold ada properti kita set body-nya. Nah, kayak yang tadi. Ini komponen paling luar itu kolom. Karena yang bisa dibagi dari ujung ke ujung itu secara horizontal gini. Garis-garis horizontal. Jadi, komponen pertama kolom. Oke. Kita buat yang paling atas dulu. Sebenarnya ini bisa pakai upbar atau pakai, ya pakai upbar bawaannya. Kayak gini. Ada title. Nah, kayak gini. Tapi, untuk saat ini kita coba buatnya manual aja. pakai kolom, ya. Yang atas. Kita buat di sini komponen paling kiri. Oh, iya. Ini yang kita bikin yang paling atas ini dulu. Terus kita cek. Ini bisa dibagi secara vertical. Garis vertical. Berarti komponennya ini dibungkus pakai row. Oke. Mudah. Terus kita lanjut bikin yang paling kiri. Ini ini image. Set. Tulis URL-nya. Asset. Di image. Google. Play. Icon. ? ? ? ? ? ? ? ? ? Google play icon.png Assets image Kita coba restart Nah itu kita bikin komponennya di samping kanannya ada text Google Play kita buat aja dulu Lalu ada icon kita pakai widget icon Search Nah ini udah cloud Lalu ada question mark Lalu ada image container Avatar Sudah Terus kita set kita bungkus image nya biar ukuran yang berikut Contra 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 Oke ini biar dia nggak ketutup sama up bar kita bungkus lagi aja pakai save area Nah Nah ini udah Jadi kalau dilihat Ini ada icon Google Play Terus ada icon search Ada question mark Ada inovator Lalu kita coba Styling satu per satu Pertama ini icon nya Dia ada padding nya Berarti kita kasih Margin All 10 All 10 Nah ini udah Lalu disini ada text Google Play Phone nya agak besar Okay kita coba Text style Text style Text style Font size Kita coba 20 Eh 16 20 Oke udah cukup Lalu One way ketebalan nya With 600 Oke Kita besarkan lagi Dikit Ini udah cukup Lalu disini dia ada Spasnya agak banyak Terus Jadi ngumpul di kanan Biar ngumpul di kanan Biar kita bikin widget yang memenuhi ruang kosong ini Kita bisa pakai spacer Ace Nah Dia akan Ngisi ruang kosong nya Sehingga widget Selebihnya Ini akan Nempel di kanan Begitu Terus di container ini Sama Dia ada margin Berarti Diset aja Margin All 10 Sama Oke Udah Terus question mark Ini dia dibungkus Dibungkus Lingkaran Hit Ini kita bisa pakai Dibungkus Pake Container Terus kita Dekorasi Hit nya dulu ditentuin 10 Hit nya 10 Lalu kita Bulatkan pakai ini Border radius Circular Circular Kita isi 100 Lalu kita set border nya Border All Color 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 Black Nah Kayak gini Oh ini ada yang salah Width Ini udah Terus width nya dibikin lebih tebal Size Dua Loh 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 Oh ini size icon nya Salah Yang bener Size nya border Width Oke Dua Oke Terus ini size nya di luar kecil 12 15 Oke Kayaknya cukup Terus ini ada icon nya kayak udah cukup Terus ini kita lihat ini ada jarak nya Beberapa puluh Point Kita bisa isi pakai Size box Width 20 Ini tuh Bikin Widget kosong Jadi kita bisa Akalin ini digunakan sebagai jarak Nah Lalu ini avatar Kita bisa Pakai container Width Width nya kita tentuin 50 Height nya 50 Decoration nya book decoration Border radius Circular 100 Oke Colors blue Itu dia Kayaknya ini kegedean kita 40 30 30 Sip Terus margin nya 10 Kita yang kanan ditambahin Copy width Like 20 Sip Terus ini kayaknya yang kiri juga Copy width Left 20 Oke Header nya kayaknya udah cukup Kita lanjut yang ke bawah ini Ini karena udah cukup kita tutup Atau Kita bisa pisah Jadi biar ngeliat nya itu enak Cara misah nya itu gini Kita bikin disini file class nya stateless Stateless juga Let's say kita kasih nama App Custom App bar Kita bikin stateless Okay Oke Kita import material nya Lalu cara misah nya itu gampang banget Dari sini kita Tutup ya Terus Kita copy semuanya Yang mau dipisah Lalu kita cut Kita paste disini Buat pengganti container nya Nah ini class nya udah terpisah disini Dari sini kita Tinggal Panggil Class nya yang terpisah tadi Custom App bar Udah Kayak gini Jadi ini Bakal lebih Gampang kita Melihatnya Dan kita Ngedit nya Jadi kita bisa fokus Kalau mau Ngedit custom App bar nya Ya tinggal disini Oke kita lanjut ke bawah Ini ada button Dengan horizontal list view Ini berarti Karena bisa di drag Kita gak pake row Tapi kita pake list view Disini Di homepage Kita bikin List view Children Direction Scroll direction Akses horizontal Ini akan membuat Si scroll nya itu Menyamping ke bawah Karena Karena ini scroll nya Menyamping ke horizontal Ke kanan kiri Jadi kita harus Menentukan Si width nya Lebarnya Dengan cara Kita bungkus Pake container Atau size box Oke Terus kita set width nya Kita ambil width nya Dari layar Jadi Buat ngambil width nya itu Kita pake media query width Of Context Ini ada Ada variable Size di Context Di media query Context ini Size Nah ini ada width Ada height Kita ambil width nya Maka ini nanti Ukurannya akan mengikuti Lebar dari layar Kayak itu Buat Mastiin gini Kita coba ya Pake container Biar bisa dikasih warna Height nya 20 Colors Blue Nah Kayak gitu Jadi height nya Akan memenuhi layar Terus Kita lanjut Bikin button nya Ini Dibungkus pake container Dalem nya row Kita bikin button pertama Container Child nya itu row Terus Di samping kiri Ada icon Sebelah kanan nya Ada label Icon Phone Ada ga? Oh ada Terus Label nya Apa ini? Tablet Tablet Oh Ini lupa Children nya Nah Gini Oke Ini udah Cukup Ini Kita kecilin Lagi Size 12 14 Oke Terus Kita lihat Disini ada jarak Dikit Bisa kasih Size Box Inget nya 5 Coba Oke Udah cukup Terus kita tinggal Medekorasi Dekorasi si Container nya Ini Kita bisa pake Decoration Biasa Book Decoration Kita cek dulu Pake color Nah Kalau dilihat ini ada jaraknya Ini berarti pake Padding 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 Coba 3 Oke Terus Oh pake ini Symmetric Jadi kita cukup Kalo Padding nya atas Sama dengan bawah Dan kiri Sama dengan atas Kiri Sama dengan kanan Kita pake simetrik Karena Properti nya cukup Vertikal Kita Dan horizontal Vertikal Isi 3 Horizontal Isi 6 Kurang Oh 8 Nah sip Lalu di decoration Kita border radius Circle arah 20 Oke 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 Kurang Ini coba Dua kali lepas Dan 16 Oh Ini Kita gak perlu Masih hack nya Gak perlu Hack nya Kita kasih Samain 60 50 50 Oke Ini udah Lalu color nya kita hilangin Kita kasih border Nah Jadi Button nya Kayak gini Kayaknya Gak gedean Nah Dari sini kita black nya di tipe yang lebih tipis Oke Mudah Jadi Button nya tadi itu Ini button nya Nah Karena ini button nya ada banyak Daripada kita Nge copy paste Ini Ke bawah gini Jadi banyak banget Kita Lebih baik Kita pisahkan aja lagi Button nya ini Kita Caranya Sama kayak tadi Kita bikin file Dart Stateless lagi Kita kasih nama I I Custom icon button Oke Ini Stateless Custom icon button Port Material Nah Disini Yang mau Yang mau dipisah Ini Kita cut Kayak tadi Custom icon button Disini Nah Kita coba Custom icon button Custom icon button Nah Udah Jadi kalau mau bikin 4 Kita tinggal gini Nah Bisa disuai Nah Bisa disuai Nah Untuk jaraknya Kita bisa Edit disini Custom icon button Kita kasih margin Nah Simetrik Horizontal 5 Kurang kayak 10 Oke Nah ini kan Beda Beda Yang satu iconnya Gambar Satu lagi iconnya TV Satu lagi iconnya Laptop Nah untuk Yang Untuk kayak gini Kita bisa Akalin juga Disini Caranya itu Yang Pembedanya itu Kita Buat Jadi variable Jadi Disini itu Ada Icon Iconnya ini yang beda Sama labelnya yang beda Yaudah kita bikin aja Variablenya Disini Final Icon 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 Terus Final Lab String Label Terus Kita masukkan disini Ini Require This Icon Require This Label Kayak gini Jadi Dengan kita Memasang disini Ini Nanti akan Mempengaruhi Cara panggilnya Jadi kita gak bisa Manggil gini doang Kita Mesti Nge-set Nih Yang tadi itu Nah ini kalau kita Alt enter ini akan Kasih tahu Ini butuh Variable label Sama butuh Variable icon name Argumen Maaf Nah Argumen untuk label ini apa Kita kasih Pertama ini tablet Terus icon name nya Kita kasih icon Pond Oh Ini jadi icon Icon Pond Tandre Oke Lalu kita Kopas disini Kita bikin lagi Ini TV 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 Nah Tuh Ini belum berubah Ya karena Kita baru Mendeklarasikan Variable nya Aja disini Tapi belum dipakai Yang dipakai Masih aja Hardcode Tablet sama Ini Cara makanya gimana Ya cara Makanya Ini tinggal kita Hapus Kita langsung Panggil si Variable nya Icon Name Terus yang Koma Yang disini Label nya Bukan di hardcode Tapi pakai Variable label Nah Langsung berubah Nah ini Error Karena Eh Kayaknya ada yang salah Karena ini butuh property nih 14 ini Sedangkan Kalau diset Disini Ini Property nya masih Property default Jadi paling enak Kita Enggak masukkan Widget icon Tapi cukup masukkan Ini aja Yang tipenya apa ya Kayaknya string deh This icon ini Tipe datanya Icon data Oh ternyata icon data Oke Ini bukan icon tapi icon data Dari sini kita ganti icon name Terus ini kita pasang label nya Error Nah ini bukan begini tapi begini Ini kita kirim icon datanya aja Gak lebih bagus Kita lanjut nge-set ke yang ke kanan ini ada laptop Chromebook Phone, tablet, tv Phone Ini kita ganti Phone, ini kita ganti Phone apakah ada 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 Tab Tab Tablet Oh ada Terus ini tv juga ada Phone, tablet, tv Oke Terus Chromebook Ada juga Oke ini ada Kita lihat nih fontnya agak tebal Kita edit aja Nah enaknya dipisah itu Kalau kita edit satu Lainnya ikut Misal gini Style Textile Font Size 15 15 Nah semuanya akan ikut Jadi kita pakai font size nya 12 14 Terus kita agak kebalin Phone light W17 Coba 14 Oke Nah ini udah Kayaknya udah cukup Lalu Kita kan udah bisa si custom other Nah ini pakai container ini sebenarnya bisa dipisah juga Jadi kita bikin list Yang mana Kita List button Misal kita sebut namanya list button Yang mana di dalamnya ada custom icon button Caranya gimana Ini kan ada kelas-kelas ini Gampang Sama aja sebenarnya caranya Kita bikin kelas dulu Kita kasih nama List button Bikin kelasnya juga stateless List button Kita import materialnya Udah Caranya sama Kita bisa Nge-cut ini Terus Kita paste disini Oke Ini nanti akan ada error Kita tinggal tekan alt enter Kita import librarynya Karena ini kan Gini Waktu kita pakai custom icon button kan Kita nge-import ini Nah ini Kalau kita pakai di satu file Yang mana itu di kelas ini Ya berarti kita mesti import juga Gitu Ini akan hilang Lalu kita manggilnya jadi gampang List button List button Nah Jadi lebih rapi Kalau kita mau ngedit atas Ya berarti yang custom up bar Yang bawahnya berarti list button Nah karena ini kita lihat ada jaraknya Kita tinggal kasih jarak Size box Heightnya ada hop Nah gitu Terus ke bawah ini ada Satu lagi Ada kita bisa simple aja pakai text Terus di bawah ada row button Terus disini ada Horizontal slider Yang mana isinya itu Kolom Kayak lumayan gampang Yuk kita coba bikin Paling atas dulu Top chart Kita bikin Kita bungkus lagi pakai kolom aja Biar ngumpul Paling atas itu ada tag Top chart Bawahnya ada row Buat penanda kita bisa bikin Kita bisa bikin pakai needle aja 1 2 3 Nah ini Ya karena semua kontennya itu rata kiri Kita bisa atur Rata kirinya itu Pakai property namanya Cross axis Start Ada yang mana Maaf bukan disitu Berarti disini Karena ini kolomnya disini Pake kolom lagi Terus Akses alignment Start Nah Dia udah ngumpul disini Lalu dia ada Pading atau marginnya ini Kita coba Isi Oh Oh Bentar Oh Ini gak ada margin Jadi yang di margin Cukup yang ini aja Kita bungkus pakai container Kasih margin only Left Left Lalu Bawahnya Ini juga container Asih margin only Left Oh Ini kayak gara-gara ini Apa Ini Home Ini kasih 10 ya R sama Udah Oh ini gak perlu di margin Ini Kalau gak perlu Ini bisa di aku saja Oh iya Marijan Marijan Nah gini Ini udah Ini udah Kita styling si textnya font width B700 font size nya 20 Coba Kebesaran 14 Oke cukup Terus Ada jarak di bawahnya Kita size book High ke 20 Ya kan 10 Oke udah Terus ini ada Button Ya karena button nya beda Kita hapus saja Kita bikin lagi Kita beri nama Custom Tag Button Oke Esteles Custom Tag Button Import Material Di homepage Ini Ada Kita import Class nya Custom Tag Button Kita pake Kita pake Class nya Ada 3 Oke Terus ini gak Nampil karena Di dalemnya Container Nah kita Bikinnya dari Dalem scene Pertama ini Dibungkus pake Container Ini udah bener Di dalemnya Ada Tag Top Free Nah ini Udah mulai bentuk 3 Top free Top free Top free Ini muncul 3 Gara-gara kita panggil ini 3 kali Gitu Lalu Ini ada padding Padding nya Symmetrik Horizontal 10 Vertical 5 Decoration Box Decoration Color Color Blue Oke Border Radius Circular 20 Terus Margin Symmetrik Horizontal 10 Sip Sudah cukup Tekstnya Dibikin Bold Textile Format 700 Cukup Lalu warnanya itu Tekstnya pake Color Color Hijau Color 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 Terus coba dulu Green Green Oh green with alpha Green with alpha Green with alpha 0,2 Terus in green Sip L Lebih gelap Gak Gak Apa Kita fokus ke UI nya dulu Nah ini udah Kita balik kesini Homepage Disini kita bisa lihat Top chart ini ada jaraknya Berarti kita kasih aja Size Box 20 Top chart nya lebih gede ya Font Size nya Green 16 20 Yap Mirip Terus Ini Text nya Yang beda ini pertama text nya Sama warna Kita atur text nya Dulu Berarti sama kayak tadi Kita keluarin Variable nya Final String Label Require This Label Lalu label nya Dipasang disini Oke So Ini Top Free Terus Label Top Grossing Terus Label Top Grossing Oke Ini kayaknya margin kanan kirinya kurang Kita edit Kita edit dulu Pakai 15 Terus ini kalau kita lihat ini ada Ini itu namanya state atau kondisi Kondisi yang aktif dan kondisi yang gak aktif kayak gini ini Ini cukup Ini cukup Ini cukup kalau dia aktif dia bakal mengubah title yang disini juga kita urus dulu bagian ininya dulu si button nya dulu jadi dia kalau aktif dia background nya warna hijau dan text nya warna hijau tapi kalau gak aktif text nya warna hitam background nya warna putih ada border hitam Pertama kita bisa simpan kondisi aktif dan gak aktif nya itu lewat variable Venom mulean is aktif kita keluarin disini require this is aktif oke ini akan error karena ini butuh isaktif kita kasih isaktif true terus is active false is active false oke yaudah masih sama cara ngebedain nya biar bikin beda itu disini nah jadi kita udah ada ini variable is active yang mana itu nilainya dari sini nah ini yang tombol pertama true tombol kedua false tombol ketiga false nah cara makanya itu gini ee ada if ee kondisi itu yang bisa ditulis dengan metode satu baris one line condition kayak gini control flow nih jadi is aktif koma ini itu kayak if kayak gini if is active else nah nah ini tuh kita sama kayak nulis if is aktif maka gini else nya itu pake titik dua adalah colors white nah jadi itu kayak gini is is active colors green terus else nya colors white nah jadi ee codingan ini tuh persis kayak gini cuman bedanya ini satu baris dan untuk ee di widget itu emang ee diharuskan pengkondisian pengkondisiannya itu yang model satu baris gini ee nah ini udah keliatan nih jadi kalo aktif dia backgroundnya hijau kalo gak aktif backgroundnya putih kita urus yang text nya text nya kalo aktif dia hijau kalo gak aktif hitam disini text nya is aktif color nya hijau kalo gak color nya putih white ee hitam terus border ini ada border nya kita pasang dulu border nya disini border border all nah ini kalo dia gak aktif ada border nya kalo dia aktif gak ada border nya kita bisa pake color jadi di color aja kalo dia is active tiff pake colors clear wah white selain itu pake colors black yang lebih thick gini jadi kalo kita ubah-ubah variabel nya kayak gitu jadi styling nya sesimpel kita ngebah variabel nya karena semuanya udah dibikin dinamis lewat percondition if ini jadi kalo aktif dia bakal pake warna hijau kalo ternyata gak aktif pake warna putih nah aktif dan tidak aktifnya itu dia ngambil dari sini gitu terus kebawah lagi ini ini ada chart nya ada posisinya posisinya itu dia di scrollnya horizontal ya bukan di scroll vertical di scroll horizontal ada 3 row ini paling gampang kita bikin list view aja lagi di bawahnya sini oke lebih enak disini bukan ah di kolom ini kita tutup yang title nya top chart top free ini buat title ini margin nya terus terus ini kumpulan button lalu kita fokus bawahnya ini kita pake list view children kita set oh iya kita pake container bar height nya 200 kita isi asal dulu width nya pengambil dari media query lagi media query of contact size white oke nah dalamnya ini ini nggak widget satu doang tapi dalamnya pake kolom ini kayak gini kolom children container width nya 30 7 60 height nya 60 colors blue kita kasih margin call 5 nah kayak gini kita cross axis nya start terus ini 2 3 nah jadi nanti kayak gini terus biar bisa di scroll ke kanan kiri berarti ini pertama direction nya axis horizontal oke nah ini berarti kurang 2 50 nah terus buat coba kita gini eh copy tutup dulu copy lalu di paste paste 3 kali nah ini kalau kita lihat tuh satu komponen dia lebarnya sama kayak si HP jadi ini bisa dibungkus pake container width nya media query of contact size size nah gitu ini coba ya ini dihapus disini kita paste 3 kali nah udah keliatan kan UI nya disini kita bikin komponen nya ini ini tuh ada text ada ini udah jadi ini pake row ini paling kiri ada text ada image terus ada text lagi yang dibungkus pake kolom karena dia menurun kebawah jadi ini tadi seperti yang dibilang tadi ini ada row kita bungkus kita bungkus bikin row churn terus ini udah benar paling kiri ada tag angka 1 oke lalu ada container ini image nya kita bikin decoration decoration border radius circular 10 oh ini error ini error gara-gara kalau kita pake property decoration color harus di dalam box decoration gini oh belum di koma gini jadi gak bakal error tapi kalau gak pake box decoration color nya disini gak apa-apa gitu terus 7 hmm kayak bener 8 tadi 8 ini ada shadow nya ini bisa bikin dibungkus pake card oh sini oke kita bungkus pake card ini awal ini shape rounded rectangle border kita border radius circular nya disamain 8 terus margin nya di hapus biar mepet nah udah ini udah jaraknya kurang berarti ini dibungkus pake container lalu dikasih margin simetrik horizontal 10 simetrik terus ini ada menurun kebawah ini berarti dengan ini yang paling kiri angka 1 terus ini kanan nya yang image tadi bungkus card terus ini ada menurun kebawah berarti pake kolom channel yang paling atas itu ada tag belum dikoma make up keep color mixing oke kita pake main axis alignment nya space around space between mode oke terus tag bawah nya itu ini terus bawah nya lagi 4,4 oke terus cross axis alignment nya start oke terus cross axis alignment nya nah udah mulai keliatan UI nya jadi ini tadi bungkus pake row di row ini pertama ada text lalu ada card card ini ada container terus ada text yang di layout pake kolom lalu ini bisa kita lihat ada jaraknya kita bisa pake size box width width 20 coba nah ke terlalu lebar nah ini udah cukup bagus kita coba styling satu persatu ini dia agak tebal style text style font white di 700 oke udah terus new nya pake style juga color green hmm green nya kurang gelap ya gapapa nanti kita ganti terus yang bawah ini 4,4 agak tebal font white w700 terus udah liat nih ini kan text kan kita nggak bisa nulis bintang disini kan nggak bisa pake ini juga kurang maksimal agak aneh nah berarti ini kita pasang pake widget lain caranya kita bungkus text ini pake row ok row nah ini udah masuk ke row tinggal kita masukin bintangnya icon start moga-moga aja ada size-nya 10 11 11 sip terus size box width-nya 5 oh belum dikoma terlalu jauh 4 3 oke cukup terus ini juga sama ada 3 komponen karena ini style-nya cuma 1 kita bisa bungkus juga pake row kayak gini row terus ada new kita kasih tag lagi bintang terus kasih tag lagi si oh nggak perlu nggak ya cukup dari sini aja bisa simulasi oke kita kasih jarak nggak usah dari sini kurang nggak ya ini bintang oh ternyata titik maaf berarti gini kita bikin titiknya bisa pake container width 2 yang kecil height-nya juga 2 color colors black transform terus kita kasih margin simetrik horizontal 15 10 biar nggak kotak kita kasih decoration box decoration circular 100 colornya jangan rupa dimasukin sini jangan nggak error lebih mirip dalamnya mirip bukan nah lalu karena ini kita udah bikin kalau kita lihat ini wah udah udah cukup rumit ini jadi paling enak kita pisahin aja kalau udah kelihatan rumit gini ini tuh yang 2 di bawah ini kita hapus aja kok nggak hilang oke oh salah 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 dis bentar kita run out dari atas dulu ini oh ternyata lumayan jauh oke kita pisahin dulu emm sesi ininya jadi kita kasih nama ini sesi chart chart widget chart widget kita status class eh chart widget import material udah lalu kita pisahin dulu ini ke chart widget biar dilihatnya lebih gampang chart widget hilang eh oh iya benar chart widget ini chart widget ini chart widgetnya kita pisah hilang kita pisah disini biar kita ngeliatnya lebih gampang oke masih cukup rumit ada error ada error kita import custom tag button oke remainment di homepage kita kasih nama chart widget oke ini udah lalu lalu chart widget ini kita run out dulu ini ada top free ini labelnya terus ada jarak oke ini ternyata tombol ini kita bisa pisah lagi atau gak usah gak apa-apa kita kasih jarak oh udah bawah yang belum biar lebih rapi kita bisa kasih ini itu chart button terus ke bawah ini list view ini oh ternyata disini nah ini yang biru-biru kita hapus dulu yang ingung hmm udah jadi disini di list view ini ternyata ada oh iya kita pisahin ini si chart itemnya oke kita pisah lagi chart itemnya di luar disini tulis nama chart item status chart item kita tulis disini ini import import material oke gak ada yang error lalu di chart widget kita kasih chart item itu dua tiga terus ini itu yang satu sesi ini satu layar ini kita bisa copy jadi lebih gampang copy 2 3 udah jadi kayak gini kita bisa keluarin variabelnya biar dinamis jadi caranya sama kayak yang pertama tadi udah 1 jam kayaknya untuk membuat item ini dinamis kita lanjutin aja di video selanjutnya jadi untuk saat ini kayak gini aja dulu terima kasih yang udah menyimak bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih